Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama bisa CS papi salam ke pokok mania dari saya Hai alam apa guys ayam bangkok dari Thailand sekarang ayam Jowo dari demak breaking news dilaksan dari suara BMI Taiwan perayaan Idul Fitri di Taiwan ditiadakan karena COVID-19 belum meredah Wow biasanya kalau hari Idul Fitri di Taiwan ini buat temukangan para sedulurnya para temannya ada yang tangis-tangisan ada yang guyonan pokoknya dia temukangan waktu itu biasanya di Taipei tapi sekarang ditiadakan karena COVID-19 belum meredah seperti apa beritanya saya bacakan ya guys Hai dampak COVID-19 asal Wuhan atau Cina yang terus menjadi gempar di belahan dunia penerapan ibadah Idul Fitri di Taiwan dalam rasio besar ditiadakan dengan alasan kesehatan publik ya guys tentang senada pula berefek pada penerapan keramaian ibadah Idul Fitri pada tahun ini yang hendak dilaksanakan pada bertepatan pada 24 Mei 2020 mendatang jadi Hai enggak ada Hai rayaan surat Idul Fitri di Taiwan ini nanti guys peluncuran informasi yang disiarkan oleh media etitodai pemerintah kota Taipei mencegah penerapan ibadah Idul Fitri di Taiwan dengan memikirkan situasi wabah COVID-19 di negara Formosa atau Taiwan semacam tahun-tahun sebelumnya ajang Idul Fitri jadi suatu gelaran yang hidup serta senantiasa dinantikan oleh semua pemeluk mukmin serta serta pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan jadi para TKI diharap maklum ya guys kita mengkarantina diri sendiri demi kebaikan bersama oke umumnya ajang Idul Fitri di Taiwan juga dimeriahkan dengan pemerintahan kota di Taipei serta bermacam area yang lain dalam melangsungkan pameran ataupun pertunjukan seni buat menyembuhkan rasa kangen akan kampung halaman serta menaikkan semaraknya ajang yang senantiasa ditunggu-tunggu untuk Pak untuk para pemeluk orang Islam yang merantong di Taiwan biasanya guys itu ada pengajian pokoknya ada event-event lah kalau pas Idul Fitri biar para pahlawan devisa itu bisa seneng lah iso bahagia ya walaupun lebaran jauh di rumah dia bisa merasakan temukan sama temannya disini jadi biasanya pemerintah kota Taipei memberi kita hiburan kalau nggak itu ada pengajian terus ada hiburan gitu guys perihal ini tidak lain sebab mereka bisa bersilaturahmi dengan sesama masyarakat negara Indonesia yang sama-sama terletak di perantauan tidak hanya itu mereka bula bisa menghabiskan durasi buat beribadah bersama seperti ajang Idul Fitri di tanah air Indonesia jadi di Taiwan waktu Idul Fitri itu juga rame padat solat imnya juga luar biasa hebatnya seperti di Indonesia tetapi di tahun ini dampak pandemik Covid-19 yang terus memakan korban jiwa otoritas kesehatan Taiwan mengutip tahap cekatan dalam mencegah penerapan kegiatan perkumpulan ataupun ibadah masal buat menghindari penyebah virus wabah Covid-19 walaupun perihal ini di satu bagian mengurangi kemerian gelaran Idul Fitri di tahun ini guys tetapi pusat komando endingnik dalam kurung CACC Taiwan memikirkan tahap keamanan kalayak di tengah endemi Covid-19 serta lebih mengutamakan keamanan masyarakat muslim serta pekerja migran di saat-saat darurat semacam ini oleh karena itu masyarakat warga yang berkeyakinan Islam di Taiwan dimohon buat tidak melaksanakan kegiatan perkumpulan dalam rasio besar walaupun lagi memperingati ibadah puasa ataupun Idul Fitri serta lebih mengutamakan keamanan diri dan mematuhi peraturan pemerintah yang legal buat mencegah diri serta badan keluarga dari paparan Covid-19 jadi kita harus mematuhi peraturan pemerintah pesan Umar bin Khotob bila kita hidup di suatu negara kita harus patuhi kepala pemerintah tersebut jadi kalau pemerintahan mengimbau kita untuk mengkarantina diri kita harus patuh oke guys sekian dan terimakasih bersama Hafizah, CSPB salam kokok mania dari saya Ayam Ketawa ayam Ketawa ayam Ketawa ayam Ketawa ayam Ketawa